Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Selamat datang di Repsul bersama gue Dhani Cidat Di beberapa waktu yang lalu Gue dikirimin sama Benki Monitor untuk konsol Kayaknya khusus konsol karena Spesifikasinya 4K 60Hz HDR Dan memang gambarnya Cakep banget ya Terus abis itu gue agak penasaran Eh bukankah Benki punya proyektor Pinjem dong Pengen tau rasanya kalau main Pakai proyektor kayak apaan Dan terima kasih kepada Benki yang akhirnya mengirimkan TH685 Yang katanya buat Untuk entertainment maupun gaming Jadi kayak dikhususin gitu nih buat entertainment Nah kalau untuk TH685 Disini disebutnya Benki Home Entertainment Series Jadi dual HDMI Hah? Dual HDMI Maksudnya ada 2 gitu HDMI nya kan HDR jadi udah ngedukung High Definition High Dynamic Range High Definition Terus abis itu juga udah 3D support Masih ada yang nonton 3D itu sekarang masih ada ya Terus ada 5W speaker Ada lagi bisa nonton 2,5 meter Udah gedenya 100 inci USB power juga bisa pake USB power Ya logiknya sih kalau nyalain proyektor gede Pake powerbank sih Kayaknya ngemegap sih ya Dan ini adalah barang dari TH685 Yang Gue sih ini pertama kali ya Gue megang proyektor Jadi dulu kayaknya cita-cita tuh pengen deh punya proyektor Karena dulu kan waktu kecil kita nonton Kayak apa sih tuh Yang Roma Irama yang di Gede banget di lapangan tuh Pokoknya layar tancep Itu kan pasti pake proyektor gitu kan Nah ini juga kepikiran Wah kayaknya kalau nonton bola asik banget Nah ini adalah pertama kalinya Gue megang proyektor Jadi ini akan jadi bener-bener First experience banget Gue gimana rasanya mainin langsung dari Proyektor Entah itu film ataupun gaming Tapi hari ini gue akan khususkan ke gaming Pertama kita lihat dari bentuknya dulu Bentuknya kotak gitu ya Ya mau ngarepnya apa Masa jajar genjang Ya pasti bentuknya kotak Di depannya ada ini nih Yang buat ngeluarin cahaya Gitu ke depan Wah ada layarnya Nah ini dari sini nih Kalau bagi kalian yang gak tau Dan disini ada dua puteran nih Yang satu puteran untuk fokus Yang satu lagi untuk jarak Jadi zoomnya Jadi layarnya tuh bisa besar dan kecil Pake zoom ini Dan bisa diatur dengan fokusnya Di sama yang satunya lagi Terus di samping sebelah sini Di sebelah sininya tuh ada speaker Jadi ini udah built in speaker Walaupun speaker nya adalah 5 watt speaker Di sebelah sini Nanti kita cobain aja Kira-kira yang namanya speaker nya Bagus apa enggak Nah terus di bagian atasnya itu Ada tombol power Habis itu ada kayak tanda panah Kayak buat lo milih-milih menu Habis itu ada source Ada echo blank Ada back menu Dan auto Kalau lo bingung tuh auto aja Mencet cepet gitu Jadi dia otomatis aja Colok auto gitu Bagi kalau yang enggak ngerti Tapi bagi yang mau utak-atik Silahkan Pake yang menu Terus Di utak-atik lah Di bagian situnya Nah untuk bagian belakangnya Ini banyak banget colokannya ya Ini kayak colokan motherboard Yang di belakang Ada audio in and out Jadi bisa masuk suara kesini Terus suaranya bisa dikeluarin Jadi kalau Maksudnya gimana sih Jadi masukin suara Misalkan Jadi gue bisa masukin suara nih Ini bisa jadi speaker gitu Terus bisa juga keluarin suara yang Udah lo sambungin Misalkan Ah kurang gede nih Kurang mantep Gue 5 watt gitu Atau enggak speakernya kurang mantep Gue tuh punya yang buat gedung Buat nikahan gitu Misalkan Speakernya Lo bisa keluarin audio out Disini ya Terus ada 2 HDMI-nya Ada HDMI 1 HDMI 2 Yang ditulisnya HDCP 2.2 HDCP 2.2 tuh Kayak buat bentuk Proteksi Atau lo bisa pastro dari 4K Nah Yang unik adalah Ini tuh disebutnya Kalau lo liat di samping dusnya Itu tuh adalah 1080p Nanti kita cobain ya Sampai Mana maksimal dari si Benki ini Di sebelahnya Ada buat PC Colokan 2 Dan yang satu lagi nih RS-232 Ini jujur nih Gue jujur gue enggak tau Ini buat apaan Tapi bagi kalian yang tau Dan ingin ngebagi info kepada temen Silahkan tulis Bawang RS-232 tuh Buat ini loh Dan spesifikasinya Seperti ini guys Resolusinya adalah 1080p Yaitu adalah Full HD ya Berarti 1920x1080 Dan resolusi supportnya itu Untuk VGA 640x480 Juga bisa sama Wuxga WUXGA 1920x1200 Ini apaan 1920x1200 tuh Gambar Buat apaan Untuk brightnessnya sendiri ya Itu adalah 3500 lumens Sudah gue baca bahasa sih Lumens 3500 Sudah terbilang terang Tapi Kita harus coba Terang apa Kontras rasionya 10.000 Banding 1 Wow Display color 30 bit 1.07 Miliar color Wah gila cuy Ini 1,07 Ya 1 miliar color lah Banyak banget ya Light source life Jadi untuk batas waktunya kali ya Ini ada yang disebut Normalnya itu 4000 jam Eco itu 10.000 jam Smart eco 8.000 jam Dan lamp safe itu 15.000 jam Jadi kalau 4000 jam Lo mainin normal gitu 4000 jam Kalau Kira-kira Satu film itu 2 jam Ya Kira-kira Lo menonton 2000 film Wah iya Selegitu banyak tuh Segitu lama ya Nah disini dibilang katanya Kalau lo taro nih 2,5 meter Dari arah tempat tembak lo tuh Itu bisa udah ukurannya 100 inch Itu berarti Mantap juga ya Kalau kalian yang TV-TV Kayak punya monitor TV 14 Terus 24 Itu ya 27 Ya 100 inch Itu gede banget lah Pokoknya intinya Tapi kalau di rumah kalian TV-nya udah 93 inch Emang gak tau ada apa gak Ya tinggal 7 inch lagi mah Biasa aja jadi ngeliat nih Dan image size-nya ini Jadi ukurannya Ini untuk ditembak ke tembok itu Dari 30 inch Sampai 300 inch Udah nih jelas bioskop sih Bagi kalian yang punya ruangan gede ya Karena kan butuh Tempat yang gede juga Kalau tembok anda tuh Tembok Apalagi kalau misalkan Kan biasanya ditembak ke warna putih ya Jadi kalau tembok anda itu adalah Tembok-tembok anak senja Yang warnanya abu-abu Yang warnanya oran-oran Matahari tenggelam Itu biasanya agak repot tuh Mesti yang warnanya putih Biar bener-bener buh gitu Dan input lag-nya disini Dikatakan adalah 8ms Jadi 8 Biasanya kan kalau monitor tuh 1-4 Gak tau perbedaannya Apakah lu akan ngerasa banget gitu ya Kalau kompetitif Gua rasa iya Tapi kayaknya kalau buat main Konsol gaming Atau buat nonton Itu gak ada masalah Sama sekali sih harusnya ya Kecuali kalian kompetitif Dan ini juga udah mendukung HDR Dan ini juga udah mendukung HDR10 Untuk power konsumsinya sendiri Adalah maksimal di 340 watt Ya cukup main gede Berarti ya 340 watt Itu kalau yang maksimal Kalau ekonya tuh Kurang lebih 200 Jadi kayak Konsumsi wattnya tuh Dari 200 Sampai ke 340-an Tapi itu kan dari spesifikasi Gua lebih seneng Kalau gua ngeliatnya Dari mata kepala gua sendiri Yang gua mau cobain Yang pertama tuh adalah Gua akan coba nyalain ini Tapi di ruangan yang cukup terang Dan terus lampunya Gua matiin Let's take a look Kalaupun lo angkat Posisinya Boleh dimatiin lagi Kali bang ya Kalau posisinya Perlu lo angkat nih Kan posisinya sekarang Lagi lurus Tapi kalau lo angkat Begini Kan dia miring Jadi aneh Bentuknya Tapi dia langsung Menyesuaikan Bentuknya itu Supaya sesuai Jadi gak aneh Kalau gini kan jadi aneh Tapi sama dia langsung berubah Nah seperti yang tadi Lo liat barusan tuh Gua coba nyalain Di lampu yang terang dulu Dan waktu itu Gua cobainnya di siang hari Dan surprisingly Sangat mengejutkan Bahwa ternyata Terang banget loh Untuk Sebuah ruangan Yang udah Gua dan gua buka ya Jendela pintu gua Kalau lo liat disitu Mungkin keliatannya agak Ah gak bang Disitu kok kayaknya Gak terlalu terang banget Gua gak tau Kenapa ketangkepnya Kurang terang Tapi di gua sendiri Terbilang pada saat Lihat dengan mata kepala Gua sendiri Cukup terang Gua cukup kaget Karena gua merasa bahwa Yang namanya proyektor Itu kayak gak mungkin bisa Kelihatan gambarnya Kalau lagi terang Ternyata Bisa keliatan Pas dimatiin lampunya Gua sih Ini makannya gua bilang Karena ini adalah Pertama kalinya Gua melihat proyektor Dengan mata kepala Gua sendiri Dan gua pegang Gambar itu Bagus banget cuy Bener-bener Gua ngerasa kayak Wah Ini gambar Cakep banget Nah setelah itu Gua akhirnya cobain Untuk memainkan game ini Dengan ngetes suaranya juga Kalian bisa cek Setelah ini Dengan menggunakan PS5 Take a look Dan pada saat lagi Dicobain PS5 Itu menurut gua Gua cukup kaget Karena ada yang unik Yang pertama adalah Katanya 1080p Ternyata Bisa dimaksin Sampai 2160p Kalau lo setting lagi Di PS4 nya Jadi di PS4 nya itu Mendetect sampai 2160p Nah dari gambarnya sendiri Gua ambil jarak Kurang lebih Tadi yang lo liat itu Kurang lebih sekitar Mungkin sekitar 3 meteran lah 3 meteran Dan gua tembak Dan gua matiin lampunya Itu bener-bener Di ruangan yang Gua pake sekarang ini Gua matiin dan Gua tembakin langsung aja Ke Apa namanya Tembok putih Dan Cakep bro Karena dia juga Mendukung 60Hz Maka gua cobain juga Apakah Pada saat gua lagi Mainin Spiderman 60Hz itu Bener-bener tertangkap Dengan si Benkey Lumens ini Dan Tertangkap guys Dan suaranya sendiri Kalau di ruangan tertutup Gua merasa Sudah cukup sih Walaupun gua coba juga Pake speaker Dan ya jauh lebih baik lah Kalau menggunakan speaker Tapi pada saat lagi Gua di ruang tertutup Yang kurang lebih ini Berapa? 3x3 mungkin ruangannya Itu sih Udah lebih dari cukup Gua mungkin tidak bisa Mendapatkan experience Kayak 3D Surround 7.1 Dan anything-anything Seperti itu Tapi kalau hanya Untuk suara aja Ya udah cukup Biasa-biasa aja pun Suaranya Enggak yang Gitu Enggak Tapi kalau kalian yang mau Ya kalian bisa pake speaker Tambahan lagi Entah itu soundbar Entah itu speaker Yang kayak buat kawinan Yang segede-gaban Silahkan aja Itu kayaknya jadi Lebih bagus Tapi gua juga cobain Si soundnya ini Di ruangan yang cukup besar Yaitu di Lebih besar dari inilah intinya Gua taruh di ruangan tamu gue Di ruang tamu gue Pada saat gua nyalain Apakah suaranya itu Juga maksimal gitu Ternyata enggak sih Kayaknya kurang maksimal Kalau ditaruh di ruangan besar Kedengeran Kalau lu deket dengan ini Juga kedengeran Tapi kayak enggak Enggak maksimal aja gitu Gua kalau agak jauh sedikit Itu mending pake headset Atau pake speaker tambahan lah Kalau di ruangan yang cukup besar Nah setelah itu gua cobain nih Gua coba pake PS5 Tadi berhasil di 2160 Gua cobain di Xbox Series Apakah Xbox Series itu Mendukung sampai ke 4K Seperasi ini guys Ini kalau lu lihat Di insert yang gua masukin Ini gambarnya itu gua ambil langsung Dan si Benkynya ini Mengenali Mengenali Sampai 4K 60Hz Gua gak tau deh Karena dia 1080p Maksudnya gimana sih Gua gak ngerti Harusnya kan dia cuma Sampai 1080p doang gitu Tapi dikenalin Sampai 4K Dan ketika gua cek Juga di Xboxnya Dan Xboxnya hidup tuh HDR10 Terus 4Knya Dan segala macem Gua gak tau apakah yang keluar ini adalah Emulasi dinaikin Atau bagaimana Gua kurang paham Gua rasa mungkin masih banyak orang Yang lebih paham dari gua soal itu Tapi Gua hanya berharap di 1080p Pada awalnya Tapi ketika pada saat gua cek Ternyata di 4K 60Hz Dan katanya Gua denger-dengar Gua baca juga di beberapa Apa namanya Review yang lain di luar negeri juga Bahwa ini bisa sampai 120Hz dengan 1080p Masalahnya gua gak bisa tes Karena saya tidak punya perangkat Yang kuatnya Sampai 120Hz Maka gua gak bisa tes yang itu ya Jadi gua tes cuma 4K Sampai 60Hz Nah setelah itu Yang terakhir gua coba adalah Apakah Kalau ini Jadi gede Masih tetap bagus Gua gak punya Tempat yang cukup mumpuni Untuk membuatnya Menjadi besar banget Tapi gua maksimalin sebisa mungkin Walaupun jadinya Gak bener-bener pas Tapi Take a look Yang satu ini Cet rekam Oke itu Gak 4 Ya jadi ini gua bikin Coba di ruang tamu gua Langsung tembak Di tembok ya Tapi karena posisinya Mungkin gak pas banget Jadi mungkin harus gua majuin dulu Tapi ini jadinya gede banget ya Ini mungkin kayak layar 100 inch Dan ini complete dark Ruangannya gua bikin Sengaja dan Akhirnya jadi bercahaya banget Karena memang Cahaya lumens Atau cahaya dari si projector ini Emang kuat banget Gitu Jadi dan ini Walaupun dengan 10, 80, 60 frame per second Gambarnya walaupun udah digedein Gini masih Tetap cakep gitu ya Jadi kebayang Kalau misalkan lo nonton bola Atau gak main game Barang sama temen-temen Lo main bola Dengan pake ginian Itu kayaknya ajib Nah ini Seperti biasa Lo bisa zoom Sama lo bisa kecilin Mau besarin Dan ada fokusnya juga Jadi ini Kalau ngelebihin kadar normal Tapi gua kecilin sedikit Biar lebih pas Gitu ya Dan gua Cari fokusnya yang paling pas Dan Gambarnya tuh tetap cakep Jadi lu bener Gua sih Kagak cukup kaget ya Dengan gambar sebagus ini Nah di barusan Itu gua cobain Ke layar tembok gua Yang jaraknya mungkin 10 meteran lebih kali ya Mungkin ya 10 meteran Gua gak tau itu berapa inch Karena gua gak bisa ngitung Berapa inchnya Tapi gua tembaknya sejauh mungkin Gua cari fokus yang Kira-kira pas Terus abis itu gua Jaraknya gua Zoomnya gua mainin Abis itu fokusnya gua mainin Sampai dia bener-bener clear Dan gua matiin semua lampu Supaya gua bener-bener bisa Ngedapetin gambarnya Seperti apa Dan surprisingly It's very good bagi gua Ingat ini adalah projektor pertama gua Yang pernah gua cobain Dan gua cukup kaget Karena memang gambarnya itu Sangat bisa gua nikmatin banget Gua pikir Balik lagi Gua pikir yang namanya Projector itu Pasti pecah gambarnya Ya lu gak bisa ngarepin Bahwa dia tuh Serapet sama monitor Tapi Dengan layar sebesar itu Gambar sebagus itu Warna sedetail itu Menurut gua sih menarik sekali Projectornya Untuk soal masalah harga Harganya kurang lebih adalah Sekitar 14 juta sekian-sekian Ini terbilang Angka yang cukup lumayan Untuk sebuah projektor Gua gak tau sebenernya angkanya Tapi gua tau Projector itu Biasanya mahal-mahal Semua memang Tapi dengan kualitas Yang gua liat ini menarik Bagi kalian yang rasanya Berani merogok kocek Dan mau ngebikin Setup bioskop Atau sinema Di rumah lu Jadi lu bayangin tuh Kayak bikin bioskop Kira-kira Ya gak usah 100 inch Karena ini kan bisa 30 sampai 300 inch 100 inch Atau gak 250 inch Lu bikin speakernya Pake peredam Pake bangku bioskop Dua biji Rasanya angka itu Menjadi hal yang unik 14 juta sekian-sekian Lu bisa punya pengalaman itu Kesimpulan dari gua Untuk proyektor Dari Benki TH685 Ini sangat menarik sekali Karena 1080 120 hertz katanya Tapi gua cobain bisa 4K 60 hertz Ini sangat menarik banget Karena next gen 4K 60 hertz itu Udah juga lumayan cakep Ya Dan dengan layar Yang bisa lu bikin Sampai 300 inch Abis itu gambarnya juga Menurut gua pribadi itu Bagus Dan gua tidak pernah menyangka Bahwa Proyektor bisa sebagus itu Karena gua pikir dia bakal pecah-pecah Tapi tetep bagus Dari soundnya gua bilang Diasa aja Dari sisi panasnya Ketika dinyalain Gua rasa Emang agak lumayan panas juga ya Jadi Kalo pastiin Kayak ruangan lu tuh Kalo bisa Jangan sampai Ruangan yang panas banget gitu Kasian dia mesinnya gitu Kalo ruangan berasnya Kayaknya sih aman-aman aja Kurang lebih itu guys Info dari gua Tentang si Benki TH685 ini Menurut gua Satu barang yang menarik sekali Terima kasih Benki Yang udah ngirimin Untuk ngasih pinjem Saya hanya bisa berharap Kepada Benki Bahwa tolong Pinjem ini agak lama Karena saya mau coba Untuk nonton Gede di bioskop Nonton Netflix Ape segala macem Bersama keluarga saya Terima kasih Benki Dan terima kasih yang sudah nonton And I'll see you in the next video And Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax